assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya nusantara semoga sahabat dan permisa semuanya selalu dalam keberkahan dan dalam ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala amin mungkin 75% dari kita semuanya pernah merasakan yang namanya sakit gigi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah wawasan cara menyembuhkan dan meringankan sakit gigi yang sedang diterita oleh sahabat-sahabat sekalian memang kalau lagi sakit gigi denger suara berisik saja ingin mukulin orang kan tetapi memang sakit gigi ini bahkan saya sendiri pun eh sering sakit gigi itu dulu dan pada akhirnya saya menemukan cara ini dan akhirnya saya jarang sekali sudah sakit gigi saya akan memberikan tata cara dua cara yang pertama tata caranya memakai daun jambu cara pengolahannya kita ambil tiga lembar daun jambu yang agak tua tiga lembar daun jambu yang agak tua setelah itu kita ambil satu gelas air dan kita masak daun jambu tersebut dengan air satu gelas tadi dan kita campur dengan sedikit satu jumput saja garam setelah mendidih biarkan eh agak dingin hangat-hangat kukulah setelah itu kita buat kumur-kumur dan kita eh biarkan dulu airnya itu meresap di gigi yang sakit ya Insyaallah berangsur-angsur sakit gigi kita akan berkurang dan data cara ini eh tergolong aman dan saya akan memberikan data cara yang ke yang kedua tata cara yang kedua ini ini memang tergolong eh agak ada resikonya karena kalau eh apalagi ini saya kita menyarankan yang giginya berlubang ini teman-teman ini apabila giginya berlubang pakai cara ini yang kedua ini eh insyaallah karena pengalaman saya sendiri juga teman-teman yang sudah nggak tahan rasa sakitnya sakit gigi ini akhirnya meskipun eh ada resikonya tetap di hajar juga karena memang nggak tahan katanya rasa sakitnya itu tata caranya kita memakai getah dari eh daun kamboja eh kamboja yang digubur-guburan itu kan banyak itu eh pohon kamboja kita memakai getah dari tangkainya dengan cara kita petik tangkainya eh daunnya itu kita petik nanti akan keluar getahnya gak ketahnya ini kita tempelkan di kapas atau pakai cotton bud lah bisa atau kapas apa kita bulat-bulatkan gini dan kita teteskan getahnya tadi ke kapas tadi setelah itu setelah basah kita masukkan ke gigi yang berlubang-lubang tadi dan Insyaallah nggak akan sakit gigi lagi karena apa karena efeknya dari getah daun kamboja ini mematikan gigi ke sampai ke akar-akarnya akan tetapi ada efeknya teman-teman ya efeknya apabila sampai getahnya ini sampai meluber ke ke gigi-gigi yang yang lain ini efeknya lambat laun gigi kita akan akan mudah patah dan kropos ya ini efeknya akan tetapi tidak tidak akan sakit lagi giginya tetapi efeknya ini ya juga itu ya mengerikan karena apa karena saya juga ini patah-patah gigi saya gara-gara gara-gara ini memang enggak enggak pernah sakit gigi lagi sudah semenjak saya itu memakai cara ini makanya kalau memakai cara yang kedua ini saya sarankan harus sangat berhati-hati usahakan kapasnya ini pas dimasukkan ke lubangnya saja ya teman-teman ya mohon dimengerti penjelasan ini dan sekian dari saya apabila ada kesalahan saya memohon maaf sampai jumpa lagi di video-video dari kopaks misteri berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya nusantara